Pasca pemberitaan terkait siswa-siswi belajar lesehan atau belajar tanpa kursi dan meja jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor pada Rabu Siang langsung menggelar konferensi pers dengan sejumlah awak media cetak, online dan elektronik yang meliput di wilayah Bogor Utara dan bertempat di ruang kelas SD Negeri Tegal 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Yadi Mulyadi meluruskan pemberitaan terkait siswa-siswi yang belajar tanpa kursi dan meja karena kekurangan mebeler yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Selain itu pihak disdik juga menganggap berita itu hanya settingan atau hoax. Dinas Pendidikan mengaku meski adanya keterbatasan mebeler akibat lonjakan dari penerimaan siswa baru, pihak sekolah sudah mengantisipasi. Bahkan disdik pun sudah menghibahkan bantuan 100 pasang kursi dan meja dari aset SMP Negeri Satu Kemang ke sekolah SD tersebut. SMP Negeri Satu Kemang Kebetulan 2015 kami dapat bantuan mobil, kemudian 2017 pun sudah disawarkan. Ada penawaran, kami belum membuat proposal, kemudian kemarin juga dapat bantuan lagi 100 meja dan 100 pasang. Dari Kemang Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.